Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ketua Dewan Rakyat Turkmenistan Gurbang Guli Berdi Mohamadou belum lama ini bertemu di kota peristirahatan Turki Antalya, tempat berlangsungnya penanda tanganan sebuah kesepakatan untuk memulai ekspor gas Turkmenistan ke Turki. Turkmenistan memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia, dan menurut para analis, pemanfaatan gas ini bisa menjadi kunci untuk membantu Turki mencapai tujuan sebagai pusat energi utama di kawasan ini. Turki's location, geography, between energy-producing countries, energy-rich countries, and a huge 500-million market, which is Europe. It is the objective to become a natural gas trading center. In order to do so, of course, we need to import more gas than we can consume, so we should have extra natural gas to be able to market, to export. Turkmenistan ingin melakukan diversifikasi dari pasar utamanya saat ini yakni Tiongkok. Pada saat yang sama, invasi berskala penuh Rusia ke Ukraina membuat Eropa mencari alternatif lain dari gas Rusia. Tapi para analis memperingatkan, untuk menyalurkan gas Turkmenistan ke Turki memerlukan kerjasama Rusia untuk membangun jaringan pipa di bawah Laut Kaspia. You can sign any agreements you wish, unless you have a clear understanding and endorsement from Moscow, it will not go anywhere. Because the route is either through, under the Caspian, to Azerbaijan, Georgia, Turkey, following the way the crude oil export route follows, or Azeri gas export route follows, or the other option is via Iran. Rusia telah menggagalkan aspirasi pusat energi Turki dengan berupaya memonopoli penjualan di Eropa. Namun akibat sanksi barat yang menutup gas Rusia dari pasar Eropa, Rusia kini berupaya menjual gas ke Tiongkok. Menurut para analis, membaiknya hubungan antara Turki dan Amerika Serikat mungkin akan membuat Presiden Rusia, Vladimir Putin, bisa mentolerir atau bahkan mengakomodasi aspirasi Turki. Menurut para analis, tujuan Presiden Erdogan menjadikan Istanbul sebagai pusat perdagangan energi akan sangat bergantung pada seberapa baik pemimpin Turki ini mampu menyeimbangkan hubungan antara Moskow dengan sekutu-sekutu baratnya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.